Hai berjumpa kembali bersama saya Iva Zemrotul Paliha dalam program opsi obrolan parenting saat ini kali ini menarik kita untuk membahas tentang proses penyadaran bagi anak ketika proses mendidik anak di rumah dalam pengasuhan setiap fase demi fase tentu proses itu melalui berbagai hal termasuk kesalahan kita sebagai orang tua dan kesalahan anak dalam keseharian nah ini penting ketika anak salah kita harus punya strategi cara untuk menasehatinya karena seringkali yang terjadi adalah kesalahan ketika kita menasehati anak banyak sekali orang tua yang menakuti niatnya mungkin baik untuk memberikan nasihat terhadap anak-anaknya tapi dengan kalau dengan cara yang salah dengan memberikan hukuman dengan menakuti-nakuti sehingga efeknya tidak menjadi baik dan malah kesalahan tersebut akan berulang jadi sudah anak berbuat salah orang tuanya pun menasehatinya dengan cara yang salah jadi ini sudah salah dua kali sehingga penting bagi orang tua memberikan pemahaman untuk penyadaran bagi anaknya jadi ketika anak salah dilihat situasi kondisinya menasehatinya jangan di depan orang banyak karena walau bagaimanapun anak punya privasi punya harga diri yang harus dijaga dua tidak tidak dengan tendensi yang keras tidak dengan suara nada suara yang keras karena tegas tidak harus keras karena tegas bisa dengan cara yang lembut dengan cara yang baik-baik tiga aja komunikasi musawarah sehingga anak bisa menemukan kesalahannya dengan penyadaran diri ini yang paling penting bagaimana teknik siasah dari orang tua agar anak berpikir apa yang menjadi faktor kesalahannya sehingga tidak serta-merta tiba-tiba langsung menjustifikasi menghakimi apalagi sampai dengan menakut-nakuti dan memberikan punishment yang tidak sesuai yang membuat anak niatnya ingin memberikan efek jerak tapi malah anak tidak tidak jerak dan ini salah fatal jadi ayolah mama papa ayah bunda Umi Abi kita berikan pemahaman terhadap anak-anak kita ketika anak salah ajak komunikasi ajak berpikir mana letak kesalahannya kenapa dia bersalah kemudian efek dari kesalahan tersebut sehingga kesalahan ini diusahakan tidak diulanginya kembali sehingga bisa merugikan dirinya sendiri dan juga merugikan orang lain contoh ketika anak telat bangun tidur pagi bisa terlambat solat subuh bisa terlambat mandi dan sarapan sehingga yang rugi tidak hanya dirinya sendiri efeknya dia tidak menjadi disiplin untuk pergi ke sekolah secara tepat waktu dan orang tua pun semakin rusuh dengan keterlambatan anak yang telat bangun pagi sehingga untuk itu diusahakan anak harus mengetahui apa yang menjadi kesalahannya apa yang menyebabkan kesalahan tersebut dan efeknya yang konsekuensi yang harus diterima ketika berbuat salah ayolah jadi orang tua yang bijak yang bisa memberikan penyadaran ketika anak-anaknya salah tidak memberikan hukuman yang di luar batas tidak memberikan punishment yang tidak mendidik sehingga anak menjadi takut dan anak menjadi trauma karena diberikan hukuman yang tidak mendidik terima kasih